Hai semua, hai good people over there. Hari ini saya mau tepuk muka supaya sehat, supaya kenyal, supaya glowing. Kalian mau lihat apa aja yang dilakuin? Yuk ikut saya. Habis disuntik white cell, nah ini kita mau lanjut ke perawatan yang kedua itu laser glowing. Yang tadi untuk kecilin pori-pori, bikin kulitnya lebih kinclong, jadi pada saat make up nanti hasilnya itu lebih bening, lebih nempel make upnya dan lebih mulus hasilnya. Kalau untuk usia Mbak Mer memang permasalah utama pasien itu biasanya kulitnya sangat kering. Kalau tekstur kulitnya sangat kering, tetap wajib sunblock setiap hari. Soalnya kulit yang kering itu pasti lebih rentan terhadap sinar matahari, untuk muncul flek itu lebih gampang dibandingkan kulit yang berminyak. Jadi sunblock tuh gak boleh ketinggalan setiap hari. Dan tiap tiga jam reply. What there's a will, there's a way kind of beautiful, and every night has a state so magical, and if there's love in this life there's... Oke, I'm ready, udah selesaikan, bikin clong, udah kasih serum. Pokoknya yang penting ingat, cantik boleh, tapi tetap harus sehat. Saya kan kalau lagi libur sama sekali, saya gak mau make up, saya gak mau diganggu, ganggu gugat gitu kulitnya kalau lagi libur. Dan memang saya ya tidur juga, saya gak pernah mau begadang, saya makannya juga makan yang santan-santan, apa daging merah juga enggak gitu loh. Sebenernya kan gak terlalu terganggu dengan growing old, tapi ya pengennya ya sebisa mungkin kita memaintain, menghambat, ya kan, menghambat penuaan. Itu kan ya gak ada salahnya gitu loh, tanpa merubah penampilan ya.